Putri Cendrawati Istri Ferdi Sambo disebut menyiapkan sejumlah rekening khusus untuk para ajudan. Rekening itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sambo. Hal itu diungkap Erman Umar, kuasa hukum BRIPKRR alias Riki Rizal. Menurut Erman, tiap bulan putri selalu mentransfer uang ke tiap rekening ajudan. Ditegaskan juga bahwa uang diterima tiap ajudan bukan rekening pribadi mereka. Belum diketahui detil mengenai jumlah uang yang dikirim putri tiap bulannya. Erman menyebut jumlah uang yang dikirim disesuaikan dengan kebutuhan keluarga sambo. Ada pun BRIPKRR mengaku bertanggung jawab memegang uang bagi keperluan rumah sambo di Magelang. Meski belum mengetahui detil jumlah uang yang dikirim tiap bulannya, Erman memastikan awal saldo rekening ajudan diisi putri mencapai 300 juta rupiah. Erman juga mengungkap bahwa putri juga membuatkan rekening untuk Brigadir J atau Joshua Huda Barat. Kiriman uang dari putri untuk Brigadir J biasanya untuk mengurus keperluan rumah di Jakarta. Diketahui dugaan rekening gendut Verdi Sambo sempat diungkap Kamarudin Ciman Juntak, kuasa hukum keluarga Brigadir J. Saat itu Kamarudin bahkan mendesak pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK melakukan audit terhadap aliran uang sambo. Kamarudin menduga kuat aliran dana sambo mengalir ke tiap rekening ajudannya. Hingga saat ini laporan harta kekayaan penyelenggaran negara milik ex-Kadif Lopampori Irjen Verdi Sambo belum muncul juga di laman LHKPN milik KPK. KPK menyebut Verdi Sambo sebenarnya telah melaporkan harta kekayaannya untuk tahun pelaporan 2021. Namun ada dokumen yang harus dilengkapi sehingga belum muncul dalam laman E-LHKPN. Sampai jumpa di video selanjutnya.